Borobudur misalnya pernah akan masuk dalam tujuh keajaiban dunia Nah Borobudur itu keajaiban Salah kalau kita mengajarkan keajaiban Sebenarnya dibalik itu ada ilmu yang mesti kita ajarkan Mampukah kita membangun ulang Borobudur Atau yang seperti Borobudur atau yang lebih dari Borobudur Kalau tidak kita memang belum sampai pada ilmu Kita baru bicara soal keajaiban Jangan-jangan Pancasila juga soal keajaiban Menurut saya pertanyaannya harus diubah Bukan kapan Soekarno mengucapkan kata-kata tersebut Dalam konteks kita sebagai guru-guru Yang jadi persoalan adalah Apa yang implisit dari kalimat Bung Karno tersebut Dan apa kaitannya dengan kita Kalau guru-guru sejarah atau para ahli sejarah Tentu punya kepentingan dengan kapan itu diucapkan dalam konteks apa Karena kata-kata dan konteks waktunya itu jelas merupakan Satu bagian integral dalam sejarah Tapi kita bukan tidak penting menurut saya Dalam konteks kita sebagai para guru Kalimat tadi Berikan aku sepuluh pemuda maka akan kugoncang dunia Makna implisitnya itu apa dalam bidang kita Bung Karno adalah seorang yang merindukan murid Boleh jadi dalam doanya juga Beliau sering mengucapkan itu kepada Tuhan Ya Tuhan beri aku sepuluh pemuda yang bisa mengguncang dunia Mungkin begitu ya Karena kalimat tadi juga bisa kita baca sebagai harapan Dan harapan merupakan bagian dari doa Berikan aku sepuluh pemuda maka akan kugoncang dunia Ini teman-teman guru yang mengajar hasra khususnya Mungkin tahu cerpenis George Louis Borges Jadi saya membaca yang terjemahan Lutfi Madiansah itu Pendekar Tongkat Sakti dari Argentina Ada sebuah cerpen yang Saya lupa lah judulnya ya Tapi disitu ada seorang Sainis Dan juga mungkin bisa disebut tabib ya Juga mungkin bisa disebut filosof Tapi intinya menurut saya Dia itu adalah seorang guru Namanya Paracelsus Dia menguasai bahasa latin dan juga bahasa jerman Di laboratoriumnya Kalau dia mau bekerja atau sudah bekerja Dia selalu berdoa kepada Tuhannya Ya Tuhan beri aku seorang murid Dia tidak minta sepuluh murid Yang mengguncang dunia Nah kita nih Sebagai guru-guru Mungkin ya tidak pernah berdoa Tidak juga pernah mengharap seperti Bung Karno Ingin punya Satu orang murid atau sepuluh murid yang bisa mengguncang dunia Mungkin kita tidak pernah berdoa Bahkan tidak pernah mengharapkan itu Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan ya Ini untuk para senior nih Guru-guru senior Ribuan murid Kita tidak pernah minta itu Kita sudah diberi Sama Allah Tapi lantas kita sering mengeluh Murid-murid saya itu ya Seakan-akan kita berdoa dan berharap Tidak punya murid Justru ini terbalik gitu ya Soekarno merindukan murid Para Selsus merindukan murid Kita sudah diberi murid Malah Menginginkan tidak punya murid Nah ini menurut saya konteksnya Jadi bukan Kapan Bung Karno mengucapkan itu Itu bukan pertanyaan buat kita Kita ini kurang orang bahasa dan sastra Dalam cerpen tadi Para Selsus itu Kedatangan seseorang yang ingin jadi muridnya Namanya Johannes Grise Grise Bah kalau tidak salah John atau Johannes Johannes Grise Bah itu kelihatan nama Jerman Karena itu mereka bisa bercakap-cakap Dalam bahasa Jerman Selain bahasa Latin Nah murid ini ternyata Menginginkan seorang guru yang Dapat membuktikan sesuatu Yang selama ini Dibicarakan oleh Orang-orang Di wilayah mereka Bahwa Para Selsus Sering dikabarkan orang Bisa mengubah mawar Yang sudah dibakar Dan menjadi abu Dari abunya itu Bisa mengubah lagi menjadi mawar Ternyata Si Johannes ini Ditolak menjadi murid Nah murid yang semacam itu Memang layak kita tolak Yakni murid yang tidak Menginginkan ilmu Tapi menginginkan keajaiban Nah kita juga sering nih Sebenarnya Saya sering menemukan mahasiswa Yang pertanyaannya bukan ilmu Diskusinya bukan ilmu Tetapi Pak Kalau saya tidak jadi guru Sebaiknya saya jadi apa ya Kelihatannya Ia ingin keajaiban itu Bukan ingin ilmu Ya ingin keajaiban hidup Di masa depan Murid-murid kita juga Harus diingatkan Bukan untuk melihat Sihir dari kita Yang membuat mereka Takjub pada Pada kita Bukan Tetapi Murid yang mau Memulai hidup Di jalan batu Yakni jalan yang keras Jalan batu ini juga ada Dalam cerpen Louis Borges tadi ya Bahwa Mampukah ada Murid yang Mau berjalan Di jalan batu Maksudnya Secara metafon ini adalah Jalan ya Yang berat dalam ilmu Karena itu Soekarno Tidak minta puluhan Ratusan Ribuan Banyak kan Kampus-kampus swasta Yang menginginkan ribuan Mahasiswa Sekolah-sekolah swasta Yang menginginkan Pendaftar banyak Soekarno itu hanya Minta sepuluh Pemuda Itu artinya sangat berat Karena belajar itu Adalah sebuah Jalan batu Malah Para Selsus Borges itu Tidak minta sepuluh Minta satu Wajah Tuhan Satu orang murid Ternyata Datangnya si Johannes Grisebach Itu juga Bukan sebagai murid Yang layak Karena dia hanya Mengharapkan Keajaiban Pembuktian Kata-kata orang Bahwa para Selsus Itu bisa mengubah Mawar Menjadi abu Dibakar Lalu dari abu Itu menjadi mawar lagi Para Selsus Jelas menolak Aku tidak Menginginkan murid Yang menginginkan Keajaiban Sebab kamu akan Mengira itu adalah Sihir Padahal sebenarnya Bukan sihir Ilmu adalah ilmu Dalam konteks Bulan Juni ini Bulannya Bung Karno ini Kita Mesti Meredefinisi Bung Karno Dalam kalimat-kalimatnya Dalam konteks kita Saya punya teman Pak Hujoli Teman S2 Bukunya Redefinisi Pancasila itu Sangat bagus Saya paling suka Ketika membaca Bagian Tentang Epistemologi Ketuhanan Ternyata memang Sejak zaman Profesor Nortonagoro Sampai Pak Hujoli sendiri Itu berusaha Untuk Meredefinisi Pancasila Nah dalam konteks kita Sebagai guru-guru bahasa Dan sastra Tentu Ini bukan kaitannya Dengan kapan Pancasila didirikan Tanggal berapa Itu kan pelajaran sejarah Kalau kita jauh lebih penting Meredefinisi Bahkan menarik Relevansinya Bagi kita Sebagai guru-guru bahasa Dan sastra Ketuhanan saja Di perebutkan Ada Habib yang Mengklaim bahwa Pancasila itu Sangat islami Dan ideologi islami Misalnya begitu Ada beberapa Kiai yang juga begitu Saya sependapat Dengan Pak Hujoli Sebenarnya Sebenarnya makna ketuhanan Yang Maha Esa itu Tidak pernah bermakna Tauhin Dalam Islam Bermakna Maksudnya Ya Tuhan yang tunggal itu Kan hanya Hanya ada di dalam Islam Sisanya tidak pernah tunggal Sehingga sisanya tidak Pancasilais Tidak begitu Karena Kata Pak Hujoli Kita itu Adalah orang-orang Nusantara Yang Yang memikirkan Dunia ini Dalam relasi Sesama manusia Relasi dengan alam Relasi dengan Tuhannya Dan itu sebenarnya Dalam cara berpikir yang sama Karena kita memulai Negara ini dengan Kepercayaan Dan bukan dengan iman Karena itu Pak Hujoli Membedakan Ada yang sebut dengan agama Ada yang sebut dengan kepercayaan Sedangkan basis Basis fondasi kita Adalah basis Apa istilah Pak Hujoli Kosmologi Basis kosmologi Kenusantaraan Yang Apapun agamanya Sebenarnya Menyadari adanya Tuhan Yang merupakan sebab Pertama bagi Adanya-adanya yang lain Karena itu Selalu kita harus pandai-pandai Meredefinisi Secara cermat Bertanggung jawab Dan Tidak sedang mengkutuskan ya Misalnya tadi Ada Kesannya mengkutuskan Bung Karno Tidak begitu ya Kita Kita itu kan Menarik Apa ya Mata air lah gitu Mata air dari Kalimat-kalimat Baik itu Bung Karno Juga Pancasila Juga kalimat apapun Sebenarnya kita harus Dapat Mengambil Saripatinya Itu yang kita urus adalah Kalimat-kalimat yang mengandung Implikasi tertentu Bagi pendidikan Seperti Tadi Beri aku Sepuluh pemuda Maka akan Keubah dunia Nah intinya Menurut saya Kita sekarang Mesti bersyukur saja Jadi guru Kita sudah diberi Banyak murid Tanpa pernah meminta Dan mungkin sekarang Kita tinggal Berdoa saja Kepada Tuhan Berikan aku murid Yang menginginkan ilmu Bukan menginginkan Keajaiban Karena begini loh Borobudur Misalnya Pernah akan masuk Dalam tujuh Keajaiban dunia Nah Borobudur itu Keajaiban Salah Kalau kita mengajarkan Keajaiban Di balik itu Ada ilmu Yang mesti kita ajarkan Mampukah kita Membangun ulang Borobudur Atau yang seperti Borobudur Atau yang lebih Dari Borobudur Kalau tidak Kita memang Belum sampai pada ilmu Kita baru bicara Soal Keajaiban Jangan-jangan Pancasila juga Soal Keajaiban Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa